Pada selasa siang, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, tiba di Nasdem Tower. Ia menyebut bahwa agenda kedatangannya adalah untuk makan siang bersama dengan Surya Paloh. Usai makan siang secara tertutup, Anies menyebut tidak ada perbincangan khusus dengan Ketua Umum Nasdem ini. Pertemuan dalam agenda makan siang tadi terbilang cukup singkat, selama kurang lebih 30 menit. Ditanya mengenai respon pertemuan AHY dengan Puan Maharani beberapa hari yang lalu, Anies mengapresiasi pertemuan tersebut. Ia menilai bahwa pertemuan seperti akhir pekan lalu harus sering dilakukan menuju Pemilu 2024. Tidak ada yang tiba-tiba, kan kebetulan aja teman-teman lihat. Saya kan silaturahmi bolak-balik, kebetulan tadi makan siang sama-sama, ngobrol aja sebentar, Anda juga lihat kan, gak lama. Ngobrol sebentar, ngobrol macem-macem lah kanan-kiri. Tapi makan siang bareng aja, tidak ada yang khusus. Itu harus lebih sering. Sehingga kita juga kalau ada sesuatu yang bersifat silaturahmi, tidak kemudian dianggap sebagai sesuatu yang aneh. Sekarang ini bahkan ketika ada silaturahmi tanya, Pak apakah kemudian nanti koalisi masih tetap? Kenapa pertanyaan itu terjadi? Saking jarangnya terjadi, silaturahmi antar yang berbeda pilihan. Sehingga ketika berbeda pilihan ada silaturahmi, seakan-akan, wih, betrah nih ya, enggak. Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPP Nasdem, Wili Aditya menyebut bahwa nama pendamping Anis dalam pemilu nanti sudah disampaikan ke masing-masing ketua umum partai yang tergabung dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Dan mereka sepakat untuk diumumkan sebelum tanggal 16 Juli, tepat di hari ulang tahun ketua umum partai Nasdem, Suryapalo. Nantinya Cawapres Anis adalah sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas Anis di beberapa daerah. Wili mengatakan bahwa pembahasan nama Cawapres sudah bukan lagi menjadi prioritas karena telah mengerucut pada satu nama. Ia juga menyebut pada sore ini tim kecil yang tergabung dari koalisi perubahan akan bertemu di kediaman Cawapresnya untuk membahas langkah pemenangan dalam pemilu mendatang. Itu kesepakatan bersama, bukan hanya mas Anis ya, mas Anis sudah menyampaikan itu kepada ketua-ketua umum. Ini tinggal rapat bersama di rumah mas Anis ya, itu ya membahas beberapa hal langkah-langkah ke depan pasca idulat hal khususnya ya. Pak Surya bilang kita kan sudah mendeklarasikan Anis yang pertama kali tentu terkait dengan Cawapres. Kita dalam koridor tetap memberikan waktu lah tepatnya ya dan mencari momentum yang presisi kapan itu akan kita umumkan. Tapi deadline-nya kan sudah ada ya, 16 Juli maksimal dan kita akan lihat juga ini kan dinamika toko sebelah aja masih belum final juga. Tentu itu juga menjadi preferensi, kita tidak bisa bertepuk sebelah tangan, kita tidak hidup di ruang yang hampa udara, tentu dialektika itu menjadi pentingnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.